Matis 25 ayat 31 sampai 46 Yuk kita baca bersama ya Bapak baca duluan Habis itu yang perempuan 32 nya Habis itu laki-laki 33 nya dan seterusnya Ayat 31 Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia Maka ia akan bersemayam Di atas tata kemuliaannya Perempuan Dan raja itu akan berkata pada mereka yang disebelah kanannya Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu Sejak dunia dijadikan Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia Katanya Tuhan bila manakah kami melihat engkau lapar Dan kami memberi engkau makan Atau haus dan kami memberi engkau minum Dan raja itu akan menjawab mereka Aku berkata kepadamu sesungguhnya Segala sesuatu yang kamu lakukan Untuk salah seorang dari saudaraku Yang paling hina ini Kamu telah melakukannya untuk aku Ketika aku seorang asing Kamu tidak memberi aku tumpangan Ketika aku telanjang Kamu tidak memberi aku pakaian Ketika aku sakit Dan dalam penjara Kamu tidak melawat aku Kita baca bersama Dan mereka akan masuk Ketempat siksaan kekal Tapi orang benar Kedalam kehidupan yang kekal Kita berdoa sekali lagi Tuhan di depan kami ada teks Yang kami tidak akan pernah mengerti Tanpa roh kudus menolong kami Tanpa roh kudus menerangi Pada kami semua Tuhan tolong kami Pagi ini Demi nama Yesus Amin Kita ada banyak Ayat ya disini ya Lumayan Saya Bapak akan bahas Dari ayat 31 ya Apabila anak manusia datang Dalam kemuliaannya Dan semua malekat bersama-sama dengan dia Maka ia akan bersemayam Di atas tata kemuliaannya Ini bicara mengenai apa sih Seorang penafsir Namanya John Calvin Kita kan Ini bicara mengenai Kerajaan sorga ya Kerajaan sorga itu bukan Yang kelihatan Bukan yang di bumi ini gitu ya Tapi di Di surga ya Kita tahu ya Namanya juga kerjaan sorga ya Makanya Orang-orang Kristen itu ya Bedanya sama orang-orang dunia Harusnya gitu ya Orang-orang dunia itu Hanya memperhatikan Yang kelihatan saja Gitu ya Kalau Berapa waktu lalu juga Bapak Kotber dari Matius 25 Di atas-atasnya gitu ya Mengenai berjaga-jaga Kan kalian juga udah denger ya Mengenai pelita gitu ya Ada Ada orang Yang sama-sama Apa Sama-sama orang-orang bodoh Sama-sama orang-orang bijaksana Sama-sama punya pelita Tapi yang satu Punya minyaknya Yang satu enggak gitu ya Minyak itu kan bicara hal yang enggak kelihatan Yang tidak Disiapkan Tapi yang enggak kelihatan gitu ya Kalau pelita semua orang Siapin gitu ya Yang bodoh siapin Yang bijaksana pun siapin gitu ya Nah tapi Bedanya orang Kristen Bedanya orang percaya Sama orang enggak percaya Itu harusnya Ini Kesadaran dalam hatinya itu Disiapin gitu Jadi Orang Kristen jangan Sibuk Apa ya Tentang hal yang di luar gitu ya Hal yang di luar itu apapun ya Bukan hanya pakaian kita Dan seterusnya gitu ya Tapi apapun misalnya Saudara pengen kelihatan pintar gitu ya Pintarnya di luar gitu Saudara pengen kelihatan rohani Rohaninya di luar gitu Tapi dalam hatinya itu kosong gitu ya Dalam hatinya itu Sebenarnya enggak Enggak suka pelajaran Enggak suka Tuhan dan seterusnya gitu ya Hatinya itu berbeda Dengan yang di luar gitu Nah ini perbedaan Orang Kristen dan ini ya Perbedaan kerajaan sorga Dengan kerajaan dunia gitu ya Kerajaan dunia itu kelihatan Kerajaan surga itu di sorga Kita enggak Enggak kelihatan gitu ya Tapi nyata gitu ya Yang enggak kelihatan itu nyata gitu Nah seringkali yang Kita tuh hanya menganggap Yang nyata itu Yang kelihatan gitu Padahal yang enggak kelihatan itu Yang lebih Harusnya lebih ini ya Lebih nyata gitu Karena kerajaan sorga Lebih nyata harusnya Daripada kerajaan dunia ini gitu ya Orang Kristen harusnya Mengarahkan dirinya Pada kerajaan sorga Itu lebih nyata Hat 32 Lalu semua bangsa Akan dikumpulkan di hadapannya Dan ia akan memisahkan mereka Seorang daripada seorang Sama seperti gembala Memisahkan domba dari kambing Nah ini Kita lihat ya Pemisahan itu terjadi Nanti Bukan sekarang Sekarang itu kita enggak tahu Yang mana Kita tuh benar-benar enggak tahu ya Dari sekolah Kristen Kavin ini Mana orang pilihan Mana orang Yang akan masuk siksaan api kekal Enggak tahu Karena belum ada pemisahan Kita enggak bisa klaim bahwa Semua orang disini Dapat anugerah Enggak tahu Enggak Kalau kata namanya Seorang teolog Cara Superjen Saya enggak tahu Yang mana orang pilihan Yang mana bukan Karena di belakang kan Enggak ada tulisan P ya Ini pilihan Atau ini bukan Kalau itu gampang ya Kita injilin aja nih Yang orang depan belakangnya Ada tulisan P Oh ini pilihan Kalau ini bukan Enggak usah diinjilin Kita enggak tahu loh Mana yang ini Pemisahan itu baru terjadi nanti Dan Kalau kalian disini Ini udah kelas 9 ya Kalian mungkin Dari kelas 7 gitu ya Punya teman berapa sih gitu ya Misalnya 5 gitu ya Ya seneng ya Punya teman 5 Dan seterusnya gitu Tapi nanti suatu saat Semua bangsa akan dikumpulkan Nah ini bapak pakai Tafsiran John Calvin ya Ini Kalian bisa bayangin gak Ini semua bangsa Dikumpulkan kita Ketemu orang-orang Percaya lainnya gitu Orang-orang yang sama-sama Mengasihi Tuhan Kalau Bapak kan buka Eskul catur ya Kalau orang-orang catur Sama-sama ketemu orang catur Itu senengnya Minta ampun ya Kita main Main catur gitu ya Sama-sama suka catur gitu ya Dua orang Tiga orang Ada sepuluh orang main catur Wah happy banget ya Ini Dari segala bangsa Dikumpulkan Orang percaya Sama-sama orang yang Mengasihi Tuhan Dan dikasihi Tuhan Itu kebahagiaan yang luar biasa gitu Dan itu yang harusnya kita nantikan Dalam hidup ini Kerajaan surga itu Pemisahan itu Gitu ya Nah itu bedanya orang yang Kristen dan tidak Kristen gitu harusnya Antara bedanya kambing dan domba gitu ya Kalau kambing tidak menantikan itu Tapi domba menantikan itu Ayat 33 Dikatakan Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya Dan kambing-kambing sebelah kirinya Dan seterusnya Dan raja itu akan berkata pada mereka yang di sebelah kanannya Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan Nah kita tuh direform kental banget dengan ini ya Predestinasi gitu ya Bahwa kita dipilih sebelum dunia dijadikan gitu ya Kalau dikatakan dalam kitab kejadian Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya Sebelum ada langit dan bumi ada apa gitu ya Ada orang-orang yang dipilih gitu ya Ada orang-orang yang dipilih Sebelum dunia dijadikan Ada seorang Ada seorang filosof katakan Seorang filosof tanya gini ya Sebelum ada Tuhan Sebelum ada dunia ini Tuhan ngapain ya gitu ya Ya ini jawaban-jawaban yang ini ya Mungkin saudara Kita gak perlu tau gitu ya Ada sih Agustinus ngomong gitu ya Sebelum dunia dijadikan Sebelum ada apapun Tuhan ngapain Tuhan menciptakan neraka Bagi orang yang tanya Tuhan ngapain gitu ya Ngerti gak Jadi ada pertanyaan-pertanyaan Yang sebenernya kita gak perlu Gak perlulah nanya ke situ gitu Tapi ada pertanyaan-pertanyaan Yang perlu gitu ya Kita tuh umat pilihan Apa bukan itu pertanyaan Yang perlu kita ketanyakan gitu Meskipun kita Meskipun dari kita Gak ada yang tau Saya bapak gak tau kalian Kalian gak tau bapak Dipilih apa enggak gitu ya Tapi dalam diri kita Kita harus ya Terus bertanya itu Dan ya harus mendapat Jawaban itu ya Terimalah Kerajaan yang telah disediakan Bagimu Sejak Dunia dijadikan Ini bukan bicara mengenai Kamu tuh spesial banget ya Kamu dipilih sebelum dunia dijadikan Bukan Ini bicara mengenai Kita tuh bener-bener gak layak Gak layak Maka Tuhan memilih kita Sebelum dunia dijadikan Sebelum Karena dia tau Kita akan berdosa Dan seterusnya Kita tuh bener-bener gak layak Dia 35 Sebab ketika aku lapar Kamu memberi aku makan Ketika aku haus Kamu memberi aku minum Ketika seorang asing Kamu memberi aku tumpangan Jadi keselamatan oleh apa? Oleh Memberi orang makan lapar Bukan Bukan lah Jelas bukan Keselamatan oleh yang diatas Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu Keselamatan oleh pilihan Allah Dan orang-orang yang dipilih Allah Ada cirinya Cirinya adalah ini Sebab ketika Dia memperhatikan orang yang lapar Dia memperhatikan perut orang lain Bukan hanya perut dirinya sendiri Dia memperhatikan Orang Mulut orang lain gitu ya Bukan mulut diri sendiri gitu Yang haus Dia memperhatikan tubuh orang lain gitu ya Yang harus Ada tumpangan gitu Bukan tubuh diri sendiri gitu ya Kadang-kadang kita ini ya Kalau kita Diri sendiri Kita apa ya Sendiri gitu Saya gak punya temen disini gitu Kita peka banget gitu ya Saya gak punya temen Gak ada yang mau temenin saya disini gitu Peka banget gitu Tapi Kalau kita ada liat orang ini Di samping Di ujung Dia gak punya temen ya Bodo amat lah Dia gak punya temen Saya Saya juga gak punya temen Dia gak punya temen gitu Kita Ini ya Lebih peka dengan diri kita sendiri gitu Harusnya Orang percaya itu peka dengan Orang lain juga gitu ya Dan itu yang membedakan Harusnya Bukan yang bukan harus Yang membedakan Orang percaya Dan tidak percaya gitu ya Yang membedakan Orang yang Ini Menerima kerajaan Yang telah disediakan Bagimu Sejak dunia dijadikan Itu ayat 3-4 Adalah Mereka memperhatikan orang lain Sederhana ya Ketika aku telanjang Kamu memberi aku pakaian Ketika aku sakit Kamu melawat aku Ketika aku di dalam penjara Kamu mengunjungi aku Tapi orang benar itu Katakan ya Maka orang-orang benar itu Akan menjawab dia Katanya Tuhan Bila manakah kami melihat engkau Lapar Dan kami memberi engkau Makan atau haus Dan kami memberi engkau minum Nanya Tapi dia Dia bingung gitu ya Maksudnya Dia udah melakukan kebaikan Tapi dia nanya gitu Kalau Saudara baca ayat ini Gimana ya Ini orang Berbuat kebaikan Tapi gak sadar gitu Percis disitu ya Karena Iman Kristen itu ya Bukan iman yang tidak disadari Bukan Tapi iman yang dianugerahkan Sehingga perbuatan baik disini Seperti kayak tidak disadari gitu Karena Kita berbuat baik itu Hanya bisa Ketika Apa ya Orang pilihan Jadi gini Ada orang pilihan yang berbuat baik Nah nanti kalau Kalian baca di bawahnya Ada orang-orang yang Ada kambing yang berbuat baik Ada domba yang berbuat baik Sama-sama berbuat baik Tapi yang satu Yang satu Sama-sama gak sadar Maksudnya yang satu Tapi dikasih anugerah Yang satu Enggak gitu Kalau baca Baca di bawahnya ya Bila manakah Dan seterusnya Ayat 39 Bila manakah Kami melihat engkau sakit Atau dalam penjara Dan kami mengujungi engkau Ini sama nih Tanda kutip lah Kalau mau pakai diksi yang gampang Ini Ada Ini Wanita bodoh Sama wanita bijaksana nih Sama Seperti yang di atas konteksnya misalnya Dan raja itu akan menjawab mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya segala sesuatu Yang kamu lakukan Untuk salah seorang Kamu telah maksudnya untuk aku Dan ia akan berkata juga Pada mereka Dan sebelah akhirnya Nyala dari hadapanku Hai kamu Orang-orang terkutuk Nyala ke dalam api Yang kekal untuk sedia Untuk Yang telah disediakan Iblis untuk Dan mereka Sebab ketika aku lapar Kamu tidak memberi aku makan Ketika aku haus Kamu tidak memberi aku minum Ketika seorang asing Kamu tidak memberi aku tumpangan Dan seterusnya Lalu mereka pun Akan menjawab dia Katanya Tuhan Bila manakah Kami melihat engkau lapar Haus dan seterusnya Kapan Jadi ada Orang-orang yang Dipilih Tuhan Juga gak sadar Berbuat baiknya Sama orang-orang yang Gak dipilih Tuhan juga Kapan Tuhan Kapan lo ada disitu Gue gak tau itu Gue kira orang lain Nah gimana ya Tuhan kan gak kelihatan ya Yang kelihatan itu Sesama kita ya Sesama kita ini yang Kelihatan ini ya Kalau kita gak berbuat baik gitu ya Kalau kita gak Memperhatikan mereka gitu ya Ya mungkin kita emang Gak pernah mengenal Tuhan sih Ya sama seperti ini Emang gak kenal Tuhan Hah yang mana Tuhan gitu Loh yang mana Yang Alkitab kasih tau Katakan bahwa Cintailah Tuhan Dengan segera hatimu Dan cintailah Sesama lo seperti diri sendiri Itu yang Tuhan kasih tau Kok yang mana Kapan Tuhan Kapan kau lapar Kapan Itu pertanyaan yang Agak dangkal ya Agak bodoh gitu ya Agak Agak konyol gitu ya Bertanya seperti itu Pertanyaan yang konyol gitu ya Nah tapi Ini indahnya Kekristenan ya Orang percaya itu Sama orang Kambing dan doban disini Sama-sama konyol Sebenernya gitu Sama-sama konyol Sama-sama nanya gitu Ini Baca deh Baik-baik ayat ini Bukan orang percaya Ya saya udah tau Tuhan Saya kan omat pilihan Saya memang Saya memang pintar Saya memang Saya memang berbuat baik kok Gitu Enggak Orang yang dipilih Tuhan Juga nanya Gitu ya Kapan Tuhan Orang yang gak dipilih Tuhan juga nanya Kapan Sama pertanyaannya Pertanyaan-pertanyaan konyol gitu ya Percis ya Kita orang-orang konyol ini gitu ya Tapi kita dikasihi Tuhan gitu Percis Itu anugerah gitu Itu Itu adalah anugerah Anugerah itu Bener-bener memilih Orang yang konyol Seperti kita gitu ya Orang-orang yang Mungkin ya Gak bisa dibedain Gak bisa dibedain nih Orang terkutuk Apa orang pilihan Itu gak bisa dibedain gitu ya Tapi Tuhan memberikan anugerah itu gitu Yang kelihatannya Gak beda Tapi dalamnya beda ternyata gitu Makanya orang Kristen Harus lebih memperhatikan Yang di dalam Yang di hati mereka gitu Mungkin ya Kalian kan disini Gak tau lah Disini ada nyontek apa gak gitu Kalau pelajaran gitu ya Mungkin orang-orang pilihan juga nyontek gitu Sama Seperti orang-orang yang mungkin Akan dibinasakan nyontek juga Sama mungkin gitu Tapi Ternyata yang satu pilihan Yang satu enggak gitu Loh Maksudnya gimana Pak Maksudnya gimana ya Jadi Oh nyontek itu Jadi bukannya Bukannya gini Pak Orang Misalnya orang pilihan itu ya Pasti gak nyontek Pasti dia berbuat baik Dia pasti ini Iya di satu sisi begitu ya Di satu sisi itu Ciri-ciri orang yang Akan diselamatin Mereka begitu Mereka berusaha untuk Tidak nyontek Mereka berusaha untuk Melakukan kebaikan Dan seterusnya gitu Tapi di satu sisi Kalau kita baca disini Baik-baik Ada orang-orang yang Juga yang begitu Mereka nyontek Dan seterusnya Tapi orang pilihan gitu Kita mungkin Kalau pikir Ah kita Kayaknya saya Orang pilihan deh Pak Saya baik soalnya Saya Saya jarang Saya jarang Jelekin orang Saya jarang Apa sih Pak Saya bakar orang Juga gak pernah Bunuh orang Gak pernah Paling banter Pak Saya itu Kalau menyakiti orang Keinjek kaki orang Sama saya Kelupa Mungkin kita gak sadar ya Kebejatan dan Keberdosaan kita Mungkin kita gak pernah Ngaca gitu Kalau kita tuh Bener-bener manusia Yang celaka gitu Jadi kita Pikir ya kita Baik-baik aja Tapi kalau kita Mau coba Lebih serius Menilai kita ya Kalau kata Socrates Memeriksa diri kita gitu ya Day by day gitu ya Kita ini siapa sih Sebenernya di hadapan Tuhan gitu Kita ini siapa gitu Kalau dalam kelas ya Ada guru Ngasih ulangan gitu ya Terus Ngasih ulangan Terus Kodra kejain gitu ya Terus Nilai sodara Dapet 54 Wah 54 lagi nih saya Gimana nih Terus lihat sebelah Wah 28 Lumayan lah saya Lihat sebelah lagi Ah 4 4 itu berarti 0,4 Ah 4 Wah lumayan lah saya Lihat-lihat lagi Gak ada yang lebih tinggi Dari sodara Ternyata sodara 54 Itu paling tinggi di kelas gitu ya Wow Hebat ya Berarti saya 54 Paling tinggi di kelas gitu ya Tapi kalau Ada Ada ini ya Ada ulangannya 54 Terus karena guru Mungkin pikir gini ya Karena semuanya nilai jelek Mungkin yang salah saya Gurunya bukan muridnya Jadi Mari kita katrol nilai ini 54 ditambah 40 Semua Yang 4 ditambah 40 Jadi tinggi semua ya Jadi 54 jadi 94 Dan seterusnya gitu Oh Saya paling bagus di kelas Dan saya di katrol gitu ya Tapi sodara kalau ada Ada ujian ya Terus Sodara dapet 54 Tapi ada yang dapet 100 gitu ya Mateng Gak bisa di katrol Ada yang dapet 100 gitu ya Gak bisa di katrol dong Maksudnya apa sih Maksudnya gini Kalau sodara Bandingin diri sodara Sama orang lain gitu ya Ya sesama kita ya Ya mungkin kita bisa Kadang-kadang ya Saya menang kok Saya menang kok sama dia Parah banget pak Buruk banget ya Saya menang kok gitu Tapi kita bandingin diri Bukan sama mereka ya Sama Kristus gitu ya Kan Adam diperbandingkan Sama Kristus gitu ya Kesucian Kristus seperti apa gitu Ketidakberdosaan Kristus Seperti apa gitu Jangan bandingin Sama-sama kita gitu Itu yang dilakukan oleh Ali Taurat gitu ya Dia bandingin sama Ini Orang-orang itu Manusia-manusia pinggiran itu Tapi Dia gak bandingin sama Kristus Pas dapet Kristus Yang nilai 100 gitu ya Mati lah Gak ada ini nih Gak ada katrol nilai lagi nih Ternyata Dan percaya ya Disini Orang percaya sama orang Tidak percaya sama-sama Melakukan hal yang konyol gitu ya Tapi yang satu dipilih Tuhan Maka dia akan menjawab Eh 45 Maka dia akan menjawab Mereka Aku beritahu padamu sesungguhnya Segala sesuatu yang tidak Kamu lakukan untuk salah seorang Di antara kamu yang paling hina ini Kamu tidak melakukan juga untuk aku Dan mereka ini akan masuk Tempat sisaannya kekal Tapi orang benar akan Orang benar ke dalam hidup yang kekal Maka kita orang Seperti apa orang yang Akan masuk ke dalam hidup kekal Apa yang orang yang akan masuk ke dalam Penghinaan kekal Mari kita berdua Terima kasih Tuhan Untuk renungan pagi ini Tuhan kiranya Engkau buat kami bisa merenung Serius Dalam hidup ini Terhadap engkau Siapa kami di hadapanmu Imi nama Yesus Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton